8 Kegunaan Cangkang Telur Yang Belum Pernah Terpikirkan Olehmu Sebelumnya Jika ditanya makanan yang bergizi dan punya ciri khas kelezatan tersendiri, kamu pasti akan menjawab telur, berikut dengan berbagai macam olahannya. Terbukti, kuliner yang dibuat dari bahan ini selalu berhasil mengatasi rasa lapar dan mampu mengembalikan semangatmu dalam beraktifitas. Namun, tahukah kamu kalau telur dan cangkangnya bukan cuma mampu memuaskan perut saja, tapi juga bermanfaat buat kecantikan dan hal-hal lain di sekitarmu. Biar kamu nggak lagi membuang cangkang telur setelah dipakai isinya untuk masak, simak deh 8 manfaat berikut ini. Selain untuk hiasan, kulit telur bekas bisa digunakan sebagai ramuan kecantikan kulit dan pastinya menyehatkan. Check it out! 1. Daripada cuma jadi sampah nggak berguna, mending kamu bersihkan dan jadikan cangkang telur sebagai pot tanaman atau wadah lilin. Kamu mungkin sudah sering dengar kabar kalau cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk menaruh berbagai kebutuhan. Misalnya saja pot yang tanamannya berukuran kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam cangkang. Cara membuatnya mudah, yaitu kamu harus bersihkan dan pastikan lubang cangkang tak terlalu besar. Lalu, isikan dengan tanah dan tanaman secukupnya. Setelah itu, letakkan beberapa pot yang telah diisi dengan tanaman pada wadah telur yang kamu dapatkan saat membelinya. Taruhlah di tempat yang terkena sinar matahari. Selain itu, cangkang telur juga bisa untuk wadah lilin. Caranya sangat sederhana, yaitu kulit telur dengan lubang yang tak terlalu besar dicuci dulu dan isi dengan lilin cair. Supaya makin menarik, kamu bisa akali dengan mengecat cangkang sesuai warna favoritmu. 2. Bukan isinya saja, tapi kulit telur juga kaya akan nutrisi. Yuk, campurkan dengan makanan hewan peliharaan. Bukan hanya isi telur yang bergizi, tapi kulitnya pun demikian. Kandungan kalsium, zat besi, dan mineral rasanya sayang jika kamu buang begitu saja. Supaya bermanfaat, kamu bisa menjadikan kulit telur sebagai penambah makanan hewan lu. Namun, kamu wajib menghancurkan hingga halus dulu cangkangnya. Setelah itu campurkan ke dalam makanan hewan yang telah kamu siapkan. Santapan hewan peliharaanmu pun jadi penuh nutrisi. 3. Yang kebun atau rumahnya penuh hama. Gunakan saja cangkang telur untuk mengusirnya. Hadirnya kecoa dan tikus di dalam rumah suka buat kamu jengah. Rasa jijik pun menyelimuti dan gak jarang kamu kesal lantaran kamu telah rajin membersihkannya. Nah, untuk mengusirnya kamu tinggal lakukan langkah-langkah berikut ini. Keringkan dan haluskan cangkang telur hingga jadi bubuk. Setelahnya taburkan pada hama yang kamu temui di rumah. Atau kamu juga bisa menaburkan bubuk kulit telur itu pada daun tanaman yang telah dirusak hama. Taburkan bubuk pada sekitar permukaan tanah tanaman biar saat hujan mampu mengusir hama. Dengan begitu, hama di sekitar rumahmu dapat menghilang seketika. 4. Jika kulit telur bekas ini dibersihkan dan dihaluskan. Ternyata bagus untuk kecantikan lo. Bubuknya dapat membersihkan, mencerahkan, dan meremajakan kulit. Bagus untuk kecantikan. Percaya atau tidak, kecantikan kulit bisa diwujudkan dengan memanfaatkan cangkang telur. Tentu saja cangkangnya harus dibersihkan dan dikeringkan supaya steril. Setelahnya, kamu perlu haluskan dulu. Ikuti cara-cara berikut ini ya. Membersihkan kulit, ambil 3 sendok makan bubuk cangkang telur dan campurkan dengan madu. Ketika sudah tercampur, oleskan pada bagian kulit. Mencerahkan kulit, sisakan putih telur dan campurkan dengan 1 sendok bubuk. Kemudian aplikasikan pada bagian kulit. Ketika telah mengering, silakan bilas dengan air bersih. Meremajakan kulit, campurkan bubuk dengan 1 sendok makan putih telur dan sendok teh gula merah. Oleskan secara perlahan pada kulit. 5. Kamar mandimu sulit dibersihkan. Coba gunakan campuran formula pembersih dengan bubuk cangkang telur. Yuk, bahan bekas satu ini memang sayang kalau kamu nggak manfaatkan dengan baik. Karena bukan cuma bisa dipakai untuk hiasan rumah maupun kecantikan. Tapi juga bisa sebagai bahan untuk membersihkan keramik kamar mandi, wastafel, dan bak cuci piring. Begini caranya, cuci cangkang telur dan tumbuk hingga jadi serbuk. Kemudian, campurkan dengan baking soda dan perasan jeruk nipis. Tapi jangan sampai kamu gunakan pada barang-barang kaca, karena dapat menimbulkan goresan. 6. Kamu punya luka. Sembuhkan deh dengan cangkang telur yang dicampurkan dengan cuka apel. Infeksi yang terjadi pada kulit tubuh bisa kamu sembuhkan dengan bubuk cangkang telur. Bubuknya bisa kamu masukkan ke dalam mangkuk yang berisi cuka apel dan diamkan beberapa jam. Setelahnya, oleskan campuran itu pada luka atau bagian kulit yang iritasi. Dijamin deh infeksi mu akan sembuh dalam hitungan menit. 7. Buat kamu yang rajin menanam, coba mulai sekarang pakai pupuk kompos yang berbahan dasar cangkang telur. Bukan hanya sebagai pot tanaman, tapi cangkang telur juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Jika cangkang telurnya telah kamu tumbuk, silakan satukan dengan kulit buah-buahan, daun yang telah layu, sisa batang sayuran, dan tanah secukupnya. Saat telah merata, gali tanah di sekitar rumah dan benamkan campuran pupuk kompos ke dalamnya. Dengan begitu tanahmu akan lebih subur dan kaya nutrisi yang baik untuk tanaman. 8. Jangan bingung kalau saluran airmu tiba-tiba mampet, karena ada cangkang telur yang bisa melancarkannya. Saluran air tempat tinggalmu sering tersumbat. Coba deh gunakan cangkang telur. Kamu tinggal menghaluskannya hingga jadi bubuk dan tuangkan ke dalam saluran air yang nggak lancar. Biarkan selama semalaman, lalu keesokan harinya kamu cek lagi. Supaya hasilnya maksimal, kamu bisa tambahkan sedikit cukaya. Nggak nyangkakan kalau manfaat cangkang telur begitu luar biasanya. Nah, mulai sekarang pikir ulang deh ya kalau mau membuangnya.